Halo selamat pagi siang sore malam Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan baik-baik saja Di hari yang Tidak ada aktivitas ini Kita ngulik-ngulik lagi Sepeda Lipat yang listrik Jadi bagi yang belum tahu ini isinya apa Ini salah satu part Terpenting dalam sistem Kelistrikan ya Jadi ini controller ini guys Jadi tiga komponen utama Yang pertama ini motornya Motor BLDC disini Yang kedua Baterai Powerbanknya ini ya Dan yang ketiga adalah controller Bentuknya saya mirip-miripin dengan Bentuknya kayak nose atau Spakbor lah ya Makanya ini pakai Keni pipa 2,5 in Kali ini Keni ini akan saya bongkar Akan saya ganti pakai Keni yang 45 derajat Kalau ini kan 90 derajat ya Siku Kemarin nyari-nyari ke toko bangunan dan dapat Alhamdulillah Ya Ini bentuknya Jadi nanti dia agak tegak lurus seperti ini ya Soalnya saya pakai yang Bentuknya 90 derajat seperti ini Ketika hujan kan ini Spakbornya ini saya Apa namanya Saya panjangin ya Ini jadi agak lucu ya Misalnya saya Biasanya Seperti ini Coba nanti setelah ini diganti yang 45 derajat Ini tambah julun atau jadi keren Kita bungkar Jadi ini Isinya kan kayak gini ya Penuh kabel dan Sambungan-sambungan Karena memang ini Kontroller Yang mengontrol Sistem kelistrikannya Ini saya Yang paling panjang ini Ini sebetulnya Tadinya saya pasang Kontaktor Kayak gini guys Jadi ini pakai kunci Kayak saklar lah ya Kalau ini di on Jadi sepeda listrik ini baru bisa dinyalakan Ya untuk keamanan aja ya Kalau kita parkir di kantor Atau Kita jalan-jalan Itu kan pas ditinggal Sedikit Sebagai pengaman ya Cuma ternyata Karena ini yang saya putus Ini arus dari baterai Yang mana ini arusnya besar 10 ampere 48 volt Ini gak kuat ini Jadi Ini salah satu derita Kalau kita buat sepeda listrik Rakitan ya Ini kan saya Rakit sendiri Beli-beli pat-pat Terus kita rakit sendiri Ya cuma Senangnya kita jadi tahu ya Salah satunya Dulu itu Waktu Baru Baru kita rakit Itu biasanya Jalan ke kantor Yang jaraknya itu PP 15 kilo Itu biasanya Masih full itu baterainya Dipakai Sehari jalan Artinya PP 15 kilo Itu belum turun Satu strip Belum Cuma setelah beberapa bulan Kalau buat jalan Sekali PP Itu biasanya sudah turun Satu strip Saya tadinya curiga Baterainya sudah mulai drop Cuma kalau dipikir-pikir Ini kan baterai Bukan sembarang baterai Ini baterai LifePo 4 Kalau kalian tahu Ini Litium Litium Pospat Litium Iron Pospat Jadi Secara Lifecycle Jadi ini lebih awet Daripada Litium biasa Dan Berlipat-lipat Daripada Jenis Aki Makanya Belum ada Satu tahun Kalau LifePo Rusak Itu Sebetulnya Malah Ini ya Gak masuk akal Ya Nah Ternyata Baru tahu Ketahuan Sebabnya Itu di Kontaktor Ini guys Jadi Kenapa Buat jalan Sekali Ke kantor Itu sudah Turun Satu strip Yang tadinya Gak turun Itu Karena Terjadi Panas Disini Saya Tahunya Itu Karena Waktu Ada Permasalahan Jadi Oh Ternyata Terjadi Panas Apa Namanya Ada Loss Loss Power Loss Tegangan Ada Tegangan Yang Dari Baterai Itu Volt Dari Baterai Yang Hilang Menjadi Panas 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 Kabel Kabel Ini Kabel Kurang Standar Kabel Untuk 10 Amper Ternyata Segini Masih Kurang Itu Sudah Saya Teliti Biasanya Buat Jalan Sekian Kilo Saya Coba Buka Ini Ternyata Memang Panas Dan Sekalian Waktu Ini Rusak Sekalian Maksudnya Waktu Ini Jadi Bener Bener Ini Rusak Karena Meleleh Jadi Ini Karena Terlalu Panas Plastik Plastik Yang Di Dalam Itu Wadah Rontok Solder Biasanya Lepas Satu Saya Sambung Lagi Lepas Satu Saya Sambung Lagi Cuma Karena Ini Dalam Sudah Rusak Ya Sudahlah Sekalian Saya Tidak Pakai Terus Ini Saya Sambung Langsung Makanya Ini Ada Kabel Yang Paling Panjang Seperti Ini Tadinya Ini Buat Pemutus Arus Disini Mungkin Kedepannya Mau Saya Ganti Pake On Off Aja Atau Belum Tahu Keping Mau Ganti Yang Seperti Ini Lagi Ya Biar Sebagai Pengaman Cuma Kalau Yang Diputus Ini Masih Kabel Power Plus Lagi Ini Masih Malah Akan Menurunkan Performa Sepedanya Alih Ini Berguna Untuk Keamanan Tapi Kalau Harus Mengorbankan Performa Itu Sangat Disayangkan Oke Kembali Lagi Ketujuan Pembuatan Video Ini Kita Jadi Melipat Lebak Kemana Mana Hanya Kita Mau Ganti Tutup Ini Kita Pilok Dulu Kita Cat Semprot Biar Matching Sama Sama Hitam Semprotan Amatir Amatir Kurang Rata Muncul Gelembung Gelembung Itu Kita Tunggu Sampai Kering Dulu Oke Kita Coba Pasang Ini Sudah Kering Cuma Sayang Sekali Ini Tadi Kasih Cat Semprot Pagi Pilok Ini Kayak Gini Saya Lupa Caranya Padahal Waktu Milok Yang Pertama Itu Lumayan Bagus Ya Ini Waktu Milok Yang Pertama Ini Ya Gak Jelek Jelek Amat Ini Ini Kok Kayak Gini Hasilnya Amatir Banget Ini Gak Cuma Amatir Amatir Pake Banget Kecewa Ini Gimana Memperbaik Atau Nanti Kita Skot Led Misalnya Saya Skot Led Seperti Baterainya Itu Baterai Pak Pake Itu Di Skot Led Pake Tekstur Karbon Mungkin Nanti Pake Itu Jalan Terakhir Yaudah Kita Pasang Dulu Aja Sementara Ya Itu Guys Hasilnya Gimana Lebih Bagus Dari Yang Tadi Coba Spakburnya Saya Buka Lumayan Jadi Mengikuti Arah Spakburnya Soalnya Masang Spakburnya Biasanya Juga Kayak Gini Kadang Masih Saya Naikin Lagi Ini Kan Tampak Cakep Estetik Juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!